Hai guys, kembali lagi bersama Pirvan di channel Irvan Halo, jadi guys, hari ini aku mau ngajak teman-teman ngasih makan ikan-ikan yang ada di rumah aku guys Tapi gak semuanya, aku cuma mau ngasih-ngasih makan ikan yang ada di dalam rumah guys Untuk yang ada di kolam, mungkin lain kali guys ya Soalnya ini masih gelap seperti ini, aku bikin videonya masih fakti banget guys Jadi kali ini kita akan ngasih-ngasih beberapa ikan cana, ikan air tawar yang ada di sini Biggestbook ini guys, dan juga ikan air payo yang kita menangkep gitu guys Yang kita menangkep pakai jawa gitu ya Oke guys, jadi sekalian kita ngasih-ngasih makan ikan, kita juga update cana-cana limbata albinoku guys Dan dimana ini aku senang banget karena mereka itu tumbuh dengan baik ya, sehat-sehat Ini contohnya guys, ini cana limbata albinonya Nih disini, dan kita akan ngasih-ngasih makan cana limbata albino dulu ya Teman-teman yang belum subscribe, subscribe juga channel Irfan Vlog Dan juga channel Irfan Kapi ya Oke guys, langsung aja kita ngasih makan ikan cana limbata dulu guys Oke guys, ini pakan limbata albinonya Kita pakai ulat hongkong kayak gini ya Oke guys, langsung aja kita kaksikan ke cana limbatanya Ini udah mau makan sih guys Udah mau makan cana limbata albinonya Oke, lanjut Oh ya, disini itu ikan konviksiklip ini pakan pelek dulu guys Oke, kita kasih telet dulu untuk konviksiklipnya Oke, udah dimakan-makan, kita lanjut Disini cana limbata albino juga guys Kita kasih ulat hongkong Dimakan guys Jadi guys, cana limbata albino ini adalah cana limbata kelainan Dari cana limbata ya Kelainan gen gitu ya Jadi albino Nggak keluar gen warna-warna hitam gitu ya Atau melanin ya Kalau nggak salah guys Nah, jadi Ini udah mau makan pelet juga sebetulnya guys Tapi aku lagi kepengen ngasih Ulat aja ya Kita kasih ulat guys Di makan guys Jadi aku seneng banget Karena mereka itu pada tumbuh dengan baik Dewasa gitu ya Cana limbata albino guys Ini hasil keledingan sendiri Makanya aku seneng banget Bisa nge-breeding cana limbata albino Seperti ini guys Di sebelahnya ini guys Ini cana limbata juga Cuman ini beda guys Ini adalah cana limbata golden Ini hasil hunting sih Kalau ini hasil hunting di alam guys Ini cana limbata golden tiger Karena ada warna emas-emasnya gitu guys Ada warna emas-emasnya ya Beda sama limbata biasa Perbedaannya cukup jelas guys Biasanya Kalau limbata biasa itu ada bari-barinya gitu ya Ada garis-garisnya Nah limbata golden tiger ini Karena itu cenderung lebih kuning Dan Garis-garisnya kurang Kurang banyak tuh guys ya Kayaknya kolos gitu Gak ada motifnya Tapi di bagian atasnya Ada hitam-hitamnya sedikit guys Nanti kalau gede Ketauan ini limbatannya guys Kita lanjut Makan kasih limbata albino yang disini Kita kasihkan aja guys Jadi limbata albino ini Cenderung matanya itu kurang Kurang apa ya Kurang tajam guys Soalnya mungkin kelainan dari matanya yang albino gitu ya Menyebabkan Pengelihatannya kurang bagus gitu Limbata albino Hasil breedingan sendiri guys Nah oke Oke guys Jadi ini golden tiger Satu dua tiga empat lima enam Ada enam ekor disini ya Limbata albinonya Ada beberapa ekor guys Ini masih saiz kecil-kecil banget Dan di bawah masih ada lagi guys Nah oke Selain itu kita kasih makan Lele bule yang disini guys Ini aku punya lele bule disini Nah jadi ini yang hasil hunting itu guys Yang pertama hunting itu Dan ukurannya udah lumayan gede Kita kasih pellet guys di atas ini ya Kita tabur-taburkan mesas seres Maksud aku pelletnya guys Kita tabur-taburkan dari atas ini ya Nah lele bule ini gak tau nih Ukurannya bisa segede apa guys Tapi Mungkin ini yang paling gede Yang pernah aku liat lele bule nya gitu guys Oke kita kasih-kasih terus Sampai dia kenyam Jadi lele bule ini sangat terakus makannya Terakus banget Bahkan ikan-ikan kecil yang mati gitu ya Dia mau makan guys Dia sangat terakus gitu Ini ada kumisnya kayak lele Iya emang lele guys Ini lele ya Oke kita lanjut guys Ini adalah glassbox ya Jadi aku di kamar itu ada glassbox Atau box terokom dan kaca Perpaduan box terokom Dengan kaca kayak gini guys Dan disini itu ikan-ikan hasil hunting Dan hasil beli juga Oh iya guys Oh iya Guys Sekalian kita kasih makan Kita sekalian liat-liat ikannya guys ya Apakah ada yang Mati atau apa Kita lihat dari dulu Kayaknya gak ada Oke kita kasih-kasih pakan guys Jadi disini ada beberapa ikan hasil hunting Nah ini ikan tarpon guys Tarpon hasil hunting ya Ikan petok juga hasil hunting Sekali kita taruh-taruh pakannya guys Nah ini hasil beli di toko ikan nih Ini ikan Sinum dentis Apa-apa gitu guys Oh ada ikan teksas disana Ikan teksas itu ikan yang lucu banget Bentuknya itu kayak Apa gitu ya Gulet gitu guys Lucu sih Nah terus ada ikan apalagi ya Nah ini ikan konflik cichlid Yang kita rescue dari kolam Kolam yang ada di outdoor Kita ambil Terus taruh disini Terus Ikan break Hasil hunting Oke jadi Intinya kayak gitu guys Ini ada ikan black horse nya juga disini guys Terus ada ikan-ikan Lundu juga ada disana tuh ya Yang kumisnya paling panjang ya Ikan catwis dengan kumis terpanjang itu guys Yang lundu Oke kita kasih kasih pakan Bentayanya mereka udah kenyang guys Karena udah aku kasih makan Nah disini ada ikan yang pemakan predator Atau pemakan daging ya Kita lempar ulat hongkongnya guys Untuk oscar Dan juga ikan-ikan break Dan ikan split lainnya guys Ini ada ikan perut putih disini guys Oke kita lanjut guys Oke guys apakah disini ada yang nanya Cana limbata hasil mancing itu pada kemana Oke kalau ada yang nanya Cana limbata hasil-hasil hunting itu kan Aku dapat banyak guys Jadi Tidak semuanya itu aku bawa pulang Ada sebagian besar aku lepasin lagi ke alamnya Supaya kita tetap bisa menikmati mancing-mancing di alam guys Jadi Beberapa aja yang aku bawa pulang ya Yang bagus-bagus aja gitu guys Sekarang kita kasih makan Cana striata atau ikan gabus lokal hasil hunting di alam Jadi ada di kolam pink guys ya Jadi ada disini Ini pakannya cuma ulat hongkong Kita cuma ngasih lempar aja gitu ya Kita cuma lempar doang gini Oke Kita lempar guys Kita tunggu sampai mereka mendekat gitu guys Udah mendekat Cana limbata Harus pelan-pelan ngomongnya guys Soalnya mereka masih takut dan mager gitu Jangan striata Mau makan guys Mau makan Ayo makan Gak jadi makan guys Cuma lewat doang Tuh ada dua disini Besar-besar Sebetulnya ada tiga disini guys Tapi gak tau satu kemana Mungkin nyusep ke pasir ya Itu cuma bolak-balik doang Nih Yang libatannya kuning warnanya Cantik guys Kayaknya mereka Takut ya Karena filternya aku Tolokin Kita campur dulu filternya guys Nah jadi kolam pink ini Selain ada cana limbat Eh cana striata guys Ini ada ikan cere-cerean juga Kepikannya udah pada dimakan Ikan cere-cerean guys Oke kita lanjut disini Ini ada ikan Hasil hunting di air payau Disini ada ikan Ikan baronang Terus ikan Ikan ke rowong ya Terus ada ikan Apa ya Ikan Mana guys Nah ini ikan MG Mangrove J Selain itu ada ikan Ikan belanak Nah terus selain itu Ini cucuknya lucu Mulutnya lucu banget Ada ikan green scared Yang ada disana guys Yang kayak ikan Buntal gitu ya Nih green scared Oke Kita kasih pakan pellet dulu guys Oke Ini ngasih makan pelletnya Kita Dari atas aja ya Dari sini Kita kasih pellet tuh Pada mau makan guys Ini ikan-ikan air payau Semua Tapi ada beberapa yang bisa hidup di air tawar Atau juga yang bisa hidup di air asing juga guys Kebanyakan ikan air payau itu bisa hidup di air asing Nah oke Ini ikan mangrove jack gak mau makan pellet Jadi kita harus cari ikan kecil buat dimakan sama dia guys Oke kita ambil ikan kecil dulu Oke jadi ini water pari Kita dapat water pari doang Kita langsung masukin Nah Tuh Langsung dihajar guys Langsung dihajar sama MG Manggrove jacknya Tuh Langsung dibanting-banting kesana kemari Ikan mangrove jack ini ikan yang sangat rakus sekali guys Jadi Kita harus sediain pakan kecil-kecil Ikan kecil-kecil ataupun udang gitu ya Untuk ngasih makan ikan MG ini guys Tuh Mulutnya sampai mangap-mangap seperti itu Oh langsung habis Telen sama mulutnya guys Oke mantap guys Kita akan membesarin ikan ini Karena aku suka banget dengan ikan ini guys Oke kita cari ikannya satu lagi ya Kita ambil ikan water pari lagi Taruh disini lagi guys Tapi ini kegedean nih guys Water pari nya Kita coba aja ya Kita masukin Kayaknya emang gak muat sih Ini gede banget water pari nya tuh Atau mungkin udah kenyang si ikan MG ini guys Mungkin udah kenyang ya Karena makan ikan water pari tadi yang cukup besar juga water pari nya Oke guys Ini kita udah kasih-asih makan ikan air payau disini Kita lanjut Ngasih makan cana dulu guys Oke guys kita lanjut Ngasih makan cana-canaan Disini ada cana Stay worthy ya Kita kasih-kasihkan Kita kasih banyak-banyak aja guys Supaya mereka cepat besar Tuh 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 ini akuarium nya udah kotor guys Terus ini cana rawanti Auranti Maksud aku guys Kita masukin Nah terus sebelah sini cana maru Yes Yellow sentarun Bunga nya gak keluar-keluar guys Nah terus disini ada cana maru red sentarun Rabung nya juga belum pecah-pecah guys Oke kita kasih biar gendut Kita kasih pakan yang banyak ya guys ya Saya gendut Lalu gendut Tanya sih Bunga nya apa akan pecah Terus disini Kasih lagi Nah terus di bawah sana guys Ada cana Cana asiatika RS dan BS Mereka berpasangan guys Jadi kita campur kayak gini Kali bisa kasih hand ya Nanti mencari-cari Nah terus disini cana pulgar Kita kasih kasih Nah disini adalah cana hantu guys Karena agak jarang banget kelihatan Mereka itu suka disembunyi di ini Rumah sponsor dan rumahnya seperti itu Ini adalah cana andraw Kita kasih pakan mereka belum keluar juga ya Jadi mereka itu Sangat Aku malu guys Oke ini cana asiatika RS Pure Terima kasih Nggak mau makan guys Dia mager Dia lagi ngambut sama aku kayaknya Karena Nggak mau telak Kita kasih makan guys Tapi dia bangun Tapi dia cuma Noncok-noncok ke situ lagi Kita biarin aja Sampai dia Nggak ngambut lagi guys Nah Terus disini cana maru Besar Kita kasih ulat gongkong guys Dimakan ya Dimakan guys Ini cana maru Pertama yang aku pelihara guys Udah gede banget Ukurannya mungkin Lama gedenya guys Karena udah segede ini Untuk Mempanjangin lagi Itu sangat lama guys Maru ya loh sentarum Lihat bunganya guys Bunganya udah keluar lumayan Ada banyak ya Cuman Warnanya itu Nggak unik guys Tapi cukup besar lah Lumayan lah Nah oke guys Jadi videonya sampai sini Nah Jadi buat temen-temen Yang kepengen aku update aviary Komentar aja di bawah Apakah kau Harus update aviary Atau enggak Temen-temen komentar aja guys Nah Temen-temen juga boleh Komentar aku request Temen-temen juga boleh Komentar request Aku bikin video apalagi Komentar aja di bawah guys Nah Oke guys Videonya sampai sini Jangan lupa like Comment dan subscribe Salam salubi guys